Intro Halo Football Lovers, seperti biasa kami akan terus menyajikan informasi seputar dunia sepak bola spesial untuk anda Intro Nagita Slavina meminta pemain ran Cilegon FC untuk bermain dengan benar pada laga selanjutnya Istri Raffi Ahmad meminta agar para pemain menghormati wasi Nagita Slavina perlahan-lahan mulai menyukai sepak bola Padahal sebelumnya ibunda dari rafa termalik Ahmad itu tak mengetahui tentang sepak bola Namun semenjak sang suami, Raffi Ahmad membeli saham klub sepak bola ran Cilegon FC Perlahan tapi pasti, Nagita mulai belajar dan suka tentang sepak bola Sebagai mana diketahui, Ran Cilegon FC pada saat ini tengah main di Liga 2 2021 Dalam pertandingan pertama Liga 2, Ran Cilegon FC kalah dari Dewa United Sementara itu pada pertandingan berikutnya, Ran Cilegon FC sukses meraih kemenangan dari tim Persekat Tegal Sebagai seorang istri dari pemilik Ran Cilegon FC Nagita Slavina pun menanyakan progres klub sepak bolanya tersebut kepada salah satu asistennya Wanita yang tengah menantikan kelahiran anak keduanya itu kemudian memberikan pesan untuk Ran Cilegon FC Dia mengatakan agar tetap sabar dan tidak marah-marah di lapangan Kakak ipar dari Shana Sadikoh itu meminta pemain Ran Cilegon FC untuk bermain dengan benar pada laga selanjutnya Dia tak ingin klub bola miliknya kembali menerima kekalahan Sebagai informasi, pada laga perdana, pemain Ran Cilegon FC sempat menerima kartu merah Hal itu diduga jadi penyebab Ran Cilegon FC mengalami kekalahan Sadar klub bola miliknya menerima hasil yang kurang memuaskan Nagita Slavina mengaku pusing Dia pun berharap pada laga selanjutnya Ran Cilegon FC bisa mencuri poin penuh dari lawannya Aktor Rafi Ahmad kini telah menjadi pemilik sebuah klub bola Ran Cilegon FC Menjadi salah satu pemilik klub bola membuat suami dari Nagita Slavina ini dijuluki dengan sebutan sultan Bagaimana tidak, kekayaan yang dimiliki oleh ayah Rafathar ini tentu sangat berlimpah Pemilik Ran Cilegon FC itu akhirnya menanggapi soal gelar sultan yang disematkan netizen kepadanya Dalam sebuah interview bersama dengan Rendra Surjono, Rafi Ahmad diberi pilihan untuk memilih menjadi cermen atau sebagai sultan Menurut Rafi sendiri menjadi sultan atau cermen itu sama saja Malahan ia merasa tak berhak untuk mendapatkan julukan tersebut Rafi menilai yang berhak bergelar sultan adalah Gilang Widiawan atau yang publik kenal sebagai Juragan 99 Putra dari Ami Kanita itu menambahkan bahwa dirinya hanyalah sultan bohongan Tak hanya itu, Rafi Ahmad juga menyebutkan nama lain yang menurutnya pantas menyandang gelar sultan Yakni sosok Kaisang Pangarap Pada interview itu pun Rafi mengungkapkan untuk keinginannya melawan tim dari Kaisang yaitu Persis Solo Interview pun semakin seru saat Kaisang turut bergabung dengan Rendra Surjono serta Rafi Kaisang pun merespon keinginan Rafi Ahmad agar Ranchi Legon FC dapat melawan Persis Solo Menurut Kaisang, tim Rafi Ahmad harus mengalahkan Dewa United agar dapat melawan timnya Status warga negara pemain Ranchi Legon FC Tarik El Janabi sempat menjadi pertanyaan Terkait kejelasan status warga negara tarik, pihak Ranchi Legon FC akhirnya angkat bicara Tarik El Janabi memang bermain dalam laga kedua grup B Liga 2 2021 Dimana ketika Ranchi Legon FC menghadapi persekat tegal pada selasa 5 Oktober kemarin Dalam laga yang berlangsung di Stadion Madya Senayan, Jakarta Ranchi Legon FC berhasil menang dengan skor 21 Tarik El Janabi berhasil mempersembahkan satu gol lewat sepakan penalti Bermainnya tarik sempat menjadi pertanyaan terkait status warga negaraannya Sebab seperti diketahui, tarik merupakan warga negara Maroko Terkait hal ini, pihak Ranchi Legon FC melalui Sang Presiden Ranchi Legon FC, Rovi Ardian menegaskan Bahwa tarik El Janabi sudah sah sebagai warga negara Indonesia Rovi menjelaskan bahwa tarik sudah sah sebagai WNI pada bulan Agustus lalu Pernyataan Rovi dipertegas oleh Direktur Utama PT Liga Indonesia Baru atau PT LIB Ahmad Hadian Lukita Dimana Lukita memastikan semua pemain yang terdaftar di daftar susunan pemain adalah warga negara Indonesia Seperti diketahui, perhelatan Liga 2 memang tidak boleh menggunakan pemain asing Seluruh pemain yang bermain di Liga 2 wajib merupakan warga negara Indonesia Selamat menikmati